Pemirsa di tengah upaya pencarian Eril, Sang Ibunda Atalia Praratia memohon doa dari masyarakat melalui profil Instagram pribadinya. Sementara itu, Kemendagri memperpanjang cuti Ridwan Kamil agar dapat fokus mengawal proses pencarian putra sulungnya. Pencarian Eril sudah mengerucut di sejumlah lokasi, namun masih belum membuahkan hasil. Di tengah upaya pencarian Emreil Khan, Sang Ibunda Atalia Praratia menuliskan, mohon keikhlasannya untuk terus mendoakan A'eril di profil Instagram pribadinya. Atalia juga memasang foto kebersamaan dengan putra sulungnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan istrinya Atalia, hingga kini masih berada di kota Bern, Swiss. Meski diliputi kesedihan, Kang Emil dan Atalia dalam kondisi tenang dan tetap fokus mengikuti setiap proses pencarian Eril. Lima hari pasca hilangnya Emreil Khan Mumtaz di sungai A'eril Bern, Swiss, otoritas setempat semakin mengerucutkan lokasi pencarian. Pencarian dilakukan di lokasi paling potensial, yakni wilayah Marizli, kota Bern, Swiss. Pencarian yang dipimpin Kepala Polisi Maritim Bern menggunakan metode boat search dan menggunakan tropong untuk memantau situasi bawah air. Sementara pada sore hari, pencarian dilakukan di dua pintu air. Namun, pencarian juga belum membuahkan hasil. Rute-nya itu dilakukan secara zigzag, dan satu boat itu diisi oleh tiga orang, satu pengendali boat, dua menggunakan tropong yang bisa melihat kedalaman. Pencarian Eril masih akan terus dilakukan. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri juga telah memperpanjang izin cuti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar bisa terus ikut memantau pencarian putranya. Beliau sudah menyampaikan surat untuk memperpanjang cuti beliau selama lebih kurang tujuh hari. Dan tentu kita melihat bahwa dengan adanya insiden putra beliau, Eril, yang masih hilang ya, kita tentunya turut prihatin dan namanya orang tua, namanya juga anak ya, kita memberi kesempatan kepada beliau untuk mengikuti pencarian, monitor langsung, dan kita doakan juga. Pencarian Eril masih akan terus diintensifkan oleh tim sarkabungan setempat. Tim Liputan Ainews melaporkan.